Kalau dipikir-pikir lagi, ending A di GTA V itu kayaknya mustahil deh Karena si Trevor itu akhirnya muncul di misi apartemen hais GTA Online Dan dari DLC Kayo Perico Heist kemarin, sekarang kita tahu kalau dia juga lagi sibuk berkencan sama Patricia Madratzu Ending B juga mustahil karena sekarang si Michael itu lagi sibuk main TikTok Dan terus, masa ending C yang jadi canon endingnya GTA V? Gak seru dong gak ada yang mati Well, dengan berat hati gue perlu bilang ke kalian bahwa ending C itu merupakan ending yang dipilih sama Rockstar Dan kita sebagai komunitas GTA melalui The Professional itu udah memiliki bukti validnya Disini kita bakal bahas soal buktinya ini Tapi sebelum kita mulai videonya, kasih like dulu napa Oke, pertama-tama untuk membuktikan endingnya ini Kayaknya kita perlu untuk meng-absen siapa-siapa aja yang berpotensi untuk mati Di ending A, jelas si Trevor yang bakal mati Kalau di ending B, si Michael yang bakal mati Dan di ending C, ada 4 orang yang berpotensi untuk mati Yaitu yang pertama adalah Stretch Terus Steve Haynes, Mr. Cheng, dan juga Devin Weston Dan inti dari story-nya GTA V ini Pokoknya 6 orang tadi lah yang berpotensi untuk mati Nah, petunjuk soal endingnya GTA V ini muncul setelah si Tao Cheng itu balik ke GTA Series Tepatnya di misi Diamond Casino di GTA Online Di misinya Diamond Casino ini, si Tao Cheng tetap nyebelin ya Kita sama-sama tahu Dan di beberapa misi awal, karakternya kita itu harus berurusan sama si Tao Cheng Singkat cerita, Diamond Casino yang statusnya itu dimiliki oleh keluarganya Tao Cheng ini Mau dibeli oleh seseorang bernama Every Duggan Tapi pertemuannya mereka ini gak membuahkan hasil yang baik Dan berakhir dengan tembak-tembakan di antara kedua pihak ini Gak lama kemudian, Tao Cheng dan kawan-kawannya ini berusaha untuk kabur dari para pasukannya Pak Duggan tadi Dan minta diantar ke sebuah tempat bernama Country Club di daerah Cumas Nah, selama perjalanan, Tao Cheng itu ngomong kayak gini Kalau dipikir-pikir lagi, ucapannya Tao Cheng ini sepertinya merupakan flashback Atas kejadian beberapa tahun silam Dimana Franklin itu membunuh bapaknya Tao Cheng alias si Mr. Cheng tadi Karena kalau kita lihat di sini, Mr. Cheng itu terlihat sedang akan meninggalkan Country Club Dan yang duduk di dalam mobil di sebelahnya Mr. Cheng ini Secara fisik mirip banget sama si Tao Cheng yang gak pake kacamata Nah, tadi Tao Cheng bilang kalau dia itu pernah hampir terbunuh di Country Club Dan meskipun pada faktanya si Franklin itu sebenarnya bisa ngebunuh si Tao Cheng Tapi inti dari story-nya itu bukan seperti itu Karena yang harus dibunuh itu cuma bapaknya si Tao Cheng aja Dan misi terakhir di GTA 5 ini bakal tetap bisa tamat Meskipun si Franklin itu ngebiarin si Tao Cheng untuk hidup Jadi meskipun sampai sekarang si Michael masih belum jelas ada dimana Tapi dengan cerita lanjutan dan dialognya Tao Cheng tadi Sepertinya emang bener bahwa ending C alias ending Deadwist itu merupakan ending yang ditakdirkan oleh Rockstar Dan akhirnya mengkonfirmasi bahwa baik Michael serta Trevor itu masih sama-sama hidup Setelah alur ceritanya GTA 5 ini selesai Tapi gimana menurut kalian? Apa ending C ini bener-bener masuk akal kalau diklaim sebagai canonical ending versinya Rockstar? Kasih tau pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan segitu aja videonya Makasih banyak buat kalian yang udah mampir Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye boy and have a nice day Sub indo by broth3rmax